Jalan Beragaban Jalan Beragaban Mayoritas warga Jelekong menggantungkan hidup dari kelihayaan melenggangkan kuas di atas kanvas. Tergambar dari banyaknya lukisan yang bisa dijumpai hampir di setiap sudut kampung. Salah satu yang tertua adalah Galeri Dwi Marta milik Asep Sancang. Memulai karir seninya sejak 1975, Pak Asep menjadi saksi jatuh bangun perjalanan kampung seni budaya Jelekong. Melukis itu pertama kali itu tahun 1975 gitu. Tapi sebelumnya, sebetulnya awal-awal di Jelekong itu tahun 1969 ada pelukis. Itu namanya Pak Odin Rohidin. Dia pulang mengembara dari Jakarta, kemudian mencoba membuat lukisan di Jelekong. Dan ternyata alhamdulillah pada waktu itu lukisannya laku. Akhirnya Pak Odin itu banyak pesenan yang tidak kekerjakan sama beliau sendiri. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya bisnis lukisan di Jelekong. Sejak saat itu, melukis mulai dianggap sebagai keahlian menjanjikan yang wajib dikuasai warga. Pada tahun 70-an, itu nilai ekonomi di Jelekong baik dibandingkan dengan petani, dengan pegawai negeri, ataupun dengan pegawai-pegawai swasta. Karena alhamdulillah dilihat dari segi pemasukan, itu masih besar dari lukisan ketimbang dari pekerjaan yang sebelumnya. Makanya kebanyakan orang tua itu ingin si anaknya itu kayak si A, kayak si B, kayak si C, semacam itu. Sehingga pada tahun 80-an, antara 80-an sampai dengan 92-93, itu anak SD kelas 3 aja, itu udah bisa melukis. Seiring tingginya permintaan, bermacam galeri lukis dan seriman lokal mulai bermunculan. Tahun 2013, kampung ini dinobatkan sebagai salah satu kampung wisata budaya di Bandung. Mengusung aliran ekspresif, natural dan realis, karya asli sentral lukisan terbesar di Bandung ini miliki ciri khas tersendiri. Kebanyakan seniman Jelekong menitikberatkan lukisan mereka pada hal sederhana yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Seperti panorama pedesaan, buah-buahan, dan hewan seperti ikan koi ini. Namun tak jarang lukisan-lukisan dengan tingkat kesulitan tinggi pun dibuat demi memenuhi permintaan pasar. Soal harga beragam, dari yang ramah dompet hingga menyentuh harga fantastis. Berkisar antara 25 ribu hingga ratusan juta rupiah. Selain berbelanja lukisan, beberapa galeri di Jelekong memungkinkan pengunjungnya untuk belajar melukis. Dengan telaten, Pak Asep mengajari saya teknik dasar melukis. Jika selesai nanti, hasil lukisan langsung bisa saya bawa pulang. Namun bak seleksi alam, nafas kehidupan bisnis lukis Jelekong perlahan surut. Harga jual lukisan kini tidak lagi sebanding dengan pengeluaran. Satu persatu, seniman Jelekong terpaksa beralih profesi. Dari sekitar 800 pelukis, seperempatnya telah mengundurkan diri. Padahal, jika terus dikembangkan, kampung seni Jelekong bisa menjadi aset budaya negeri yang tak ternilai harganya. Indri Alita, Nusvi Evan, melaporkan untuk NET.